Assalamualaikum anak-anak Berjumpa lagi dengan saya Pak Faiz pada video pembelajaran Bahasa Indonesia Pada kali ini kita akan membahas tentang babduah yaitu teks cerita sejarah Perhatikan baik-baik ya anak-anak Pemahaman teks cerita sejarah Teks sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah Itulah yang pengertian dari teks sejarah Jadi ada urutan peristiwa terus masa lampau benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah Ciri-ciri teks cerita sejarah Yang pertama Menampilkan latar masa lalu Yang kedua Disajikan secara kronologis Yang nomor tiga Isi berupa fakta Dan yang nomor empat Sering menggunakan konjungsi temporal Atau konjungsi waktu Selanjutnya adalah struktur teks novel sejarah Struktur teks cerita sejarah Yang pertama Itu adalah pengenalan situasi cerita Atau eksposisi Atau nama lainnya adalah orientasi Yang nomor dua Yang nomor dua adalah pengungkapan peristiwa Dan yang nomor tiga Menuju konflik Rising action Yang nomor empat Puncak konflik Atau turning point Atau komplikasi Yang nomor lima adalah penyelesaian evaluasi dan resolusi Dan yang nomor enam adalah koda atau penutup Pengertian dari struktur teks sejarah Yang pertama Pengenalan situasi atau cerita Exposition orientasi Dalam bagian ini Pengarang memperkenalkan latar cerita Baik waktu, tempat, maupun peristiwa Yang nomor dua Pengungkapan peristiwa Disajikan awal Yang menimbulkan berbagai masalah Pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya Dan nomor tiga Menuju konflik Rising action Terjadi peningkatan perhatian Kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan Berbagai situasi Yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh Dan yang nomor empat Puncak konflik Turning point Atau komplikasi Bagian ini disebut juga sebagai klimaks Inilah bagian cerita yang paling besar Dan mendebarkan Pada bagian ini pula Ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya Misalnya apakah dia kemudian berhasil Menyelesaikan masalahnya atau gagal Dan yang nomor lima adalah penyelesaian Yaitu evaluasi dan resolusi Sebagai akhir cerita Pada bagian ini berisi penjelasan Ataupun penilaian tentang sikap Ataupun nasib-nasib Yang dialami tokohnya Setelah mengalami peristiwa punca itu Pada bagian ini pun Sering pula dinyatakan wujud akhir Dari kondisi ataupun nasib akhir Yang dialami tokoh utama Dan yang nomor enam adalah koda Bagian ini berupa komentar Terhadap kesualisi cerita Next Cerita kebahasaan novel sejarah Ciri kebahasaan novel sejarah Yang pertama Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau Contohnya Prajurit-prajurit telah diperintahkan Menuju kadipaten Yang nomor dua Banyak menggunakan kata yang menyatakan Urutan waktu Seperti Sejak saat itu Setelah itu Mula-mula dan kemudian Yang nomor tiga Banyak menggunakan kata kerja Yang menggambarkan suatu tindakan Atau kata kerja material Contoh Di depan ratu Biksuni Gayatri Yang berdiri Sri Gitarja Duduk bersimpu Yang nomor empat Banyak menggunakan kata kerja Yang menunjukkan kalimat tak langsung Sebagai cara menceritakan Tuturan seorang toko oleh pengarang Misalnya Mengatakan bahwa Menceritakan tentang dan menurut Dan yang nomor lima Banyak menggunakan kata kerja Menyatakan sesuatu yang dipikirkan Atau dirasakan oleh toko Nama lainnya adalah kata kerja mental Misalnya Merasakan Menginginkan Gajah Mada Sependapat dengan jalan pikiran senopati Gajah Enggon Dan yang nomor enam Menggunakan banyak dialog Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik Ganda Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung Contoh Mana surat itu Ampun Gusti Adipati Patik takut Maka patik bakar Nah Kalau dilihat seperti kalimat langsung Nomor tujuh Menggunakan kata-kata sifat Untuk menggambarkan tokoh tempat atau suasana Contoh Bahkan beberapa prajurit Harus mengakui Wibawa yang dimiliki Gajah Mada Langkah-langkah Menemukan informasi penting Dalam teks cerita sejarah Yang pertama Adalah membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama Nomor dua Mengintensifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah Nomor tiga Mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah Unsur pembangun teks cerita sejarah Yang pertama adalah Intrinsik Adalah unsur pembangun cerita yang ada di dalam Kalau ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita berasal dari luar Berhubungan dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, agama, religi, ekonomi Dari seorang pengarang Ya macam-macamnya itu bisa dilihat Unsur intrisik apa saja Dan unsur intrisik itu apa saja Ya diperhatikan Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam teks cerita sejarah Ada nilai moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan nilai sosial Oke Sampai disini Semoga kalian semua paham ya Tapi tenang Nanti kalau tidak paham Kita lanjut Pertanyaannya di aplikasi live streaming Jadi kita bisa tanya jawab tentang apa yang kurang dipahami Paham ya anak-anak ya Sekian video pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton